Unrivalet Medicine God Season 287, menyampaikan kepala. Kota Raksasaki Selatan setelah pertempuran memasuki masa damai yang langka. Pada malam yang gelap dengan angin kencang, beberapa sosok melayang ke istana tuan kota. Orang berpakaian hitam itu bertanya dengan suara serius, Kamu yakin Yeyuan ada di halaman? Seorang manusia berlutut ketika dia berkata, Ya, Guru. Yeyuan telah sering masuk dan keluar dari rumah Feng Xiaotian beberapa hari ini. Tepat di malam hari, budak ini melihat dengan mataku sendiri bahwa Yeyuan memasuki halaman dan tidak pernah keluar. Banteng kuning besar itu tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Hari ini juga tidak terkecuali. Orang berpakaian hitam itu berkata dengan tawa yang aneh, Jeje, setelah anak ini meninggal, dia bisa cukup bangga. Untuk membunuhnya, Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil, Dark Knight kami memobilisasi empat Emperor Fast Heavens dan tujuh Emperor Cloud Heavens kali ini. Petik 2. Guru itu bijaksana. Feng Xiaotian tampaknya telah menghitung bahwa kita akan menyergap Yeyuan. Jadi dia mengirim pembangkit tenaga listrik kaisar luas surga untuk melindungi Yeyuan dari dekat, kata manusia itu. Pria berbaju hitam itu berkata sambil tertawa, Heh, Feng Xiaotian menghitung semuanya dan juga tidak dapat menghitung bahwa kita benar-benar menanam begitu banyak budak darah di kota Raksasaki Selatan. Orang berpakaian hitam, Blue Ash, adalah eselon atas kaisar Sakra Heaven dari Dark Knight. Di Dark Knight, setiap pembangkit tenaga listrik sangat berharga. Setiap kali mereka mengirim anggota Dark Knight ini ke surga satu benua, mereka harus membayar harga yang mengerikan. Ini karena barisan besar di kota-kota terhubung ke penghalang surga absolut. Jika mereka ingin masuk, mereka harus melalui kota-kota. Karena itu, ingin memasok Dark Knight, mereka harus meluncurkan perang skala besar. Bayangkan betapa sulitnya bagi Dark Knight untuk menerobos kota yang melindungi barisan besar dan pasukan surga satu. Ras darah memiliki perbedaan yang jelas dari ras lain. Meskipun ras manusia tidak dapat meniru aura ras darah, juga sulit bagi ras darah untuk meniru aura manusia. Tapi ras darah bisa menanamkan tanda darah pada manusia, mengubahnya menjadi budak darah. Malam gelap ini mengumpulkan kecerdasan melalui budak darah satu demi satu. Namun, penyaringan kota Raksasaki Selatan sangat ketat. Sangat sulit bagi budak darah untuk masuk. Kota Raksasaki Selatan tidak memiliki banyak budak darah. Untuk membiarkan budak darah ini masuk ke kota, Dark Knight menghabiskan banyak usaha. Namun, kekuatan budak darah ini tidak kuat, dan status mereka tidak tinggi. Mereka tidak dapat mengumpulkan beberapa rahasia inti. Tapi kali ini, mereka akhirnya bisa digunakan. Budak darah bisa langsung memanggil darah ke kota melalui formasi susunan khusus, menghindari pemeriksaan kota yang melindungi susunan besar. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan metode semacam ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Setelah terpapar, mereka akan mati tanpa kuburan. Oleh karena itu, untuk membunuh Ye Yuan, Dark Knight benar-benar mengeluarkan modal darah kali ini. Satu Kaisar Sakra Surga, empat Kaisar Langit Luas, dan tujuh Kaisar Langit Awan, mereka hanya demi memastikan pembunuhan tertentu dalam satu serangan. Ini adalah kekuatan penuh dari cabang tersembunyi. Blue Ash membuat gerakan tangan, sebelas pusat kekuatan Kaisar Rilem diam-diam menuju halaman tempat Ye Yuan menginap. Halaman Ye Yuan sepi. Di ruang samping, aura kuat menutupi seluruh halaman. Blue Ash mengedipkan mata kepada salah satu Kaisar Langit Luas, membuat mereka pergi ke kamar samping untuk mengikat Kaisar Langit Luas itu. Sementara itu, tiga orang lainnya akan melancarkan serangan membunuh tertentu terhadap Ye Yuan. Adapun Blue Ash, dia ada di sini untuk membiarkan orang-orang ini mundur sepenuhnya. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Feng Xiaotian, membawa orang-orang ini dan melarikan diri setelah membunuh Ye Yuan adalah pekerjaan yang mudah. Tiga. Dua. Satu. Lakukan. Blue Ash berteriak dengan dingin. Tiga Kaisar Besar Surga yang agung segera meletus dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan pembangkit tenaga Kaisar Fasheaven mengambil tindakan, seberapa mengejutkan keributan itu. Sebelum serangan mendarat, seluruh halaman sudah berubah menjadi tumpukan debu. Kaisar Surga luas yang melindungi Ye Yuan langsung macet. Ledakan. Serangan Blue Ash langsung meratakan halaman ke tanah. Tetapi pada saat berikutnya, matanya melebar. Ini karena Ye Yuan benar-benar berdiri di sana dengan aman dan sehat. Ukulan kekuatan penuhnya sebenarnya bahkan tidak melukai sehelai rambut pun. Ini, bagaimana ini mungkin? Blue Ash berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Blue Ash dengan senyum yang bukan senyuman saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, malam gelap benar-benar membuat tampilan yang luar biasa. Satu Kaisar Sakra Surga, empat Kaisar Langit Luas, tujuh Kaisar Langit Awan, jika kalian semua mati di sini, malam gelap juga akan merasakan sakit yang luar biasa, bukan? Bertanya-tanya apakah Tuan Wang Zuo akan menghentakkan kakinya karena marah atau tidak. Saat dia berbicara, penampilan dan aura Ye Yuan mengalami perubahan pergolakan. Aura itu bahkan naik dengan cepat dan benar-benar langsung mencapai surga Kaisar Sakra. Upil Blue Ash mengerut, dan dia berteriak kaget, F. Feng Xiaotian. Ini tidak mungkin. Apa yang saya rasakan sebelumnya jelas? Jelas. Petik 2. Jelas milik Ye Yuan, kan? Feng Xiaotian tersenyum dan ujung jarinya tertekuk ringan. Sebuah pedang kosong kecil tergantung di telapak tangannya. Aura pedang kecil itu persis sama dengan milik Ye Yuan. Mencapai ranah Blue Ash, secara alami tidak mungkin untuk mengidentifikasi pihak lain dengan penampilan mereka, tetapi itu mungkin melalui aura unik setiap orang. Dao setiap orang berbeda. Jadi aura di tubuh setiap orang juga sangat berbeda. Sepenuhnya mensimulasikan aura orang lain, ini tidak mungkin. Tapi Ye Yuan bisa. Sebelum pergi, Ye Yuan mengeluarkan segumpal pedang Dao dan menyerahkannya kepada Feng Xiaotian. Pedang Dao ini bisa dengan sempurna menyembunyikan aura Feng Xiaotian sendiri dan membiarkannya berubah menjadi Ye Yuan. Itu demi membayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Benar saja, Blue Ash menyukainya. Seluruh tubuh Blue Ash bergetar saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana? Mungkinkah ini? Demi pembunuhan kali ini, dia sudah sangat berhati-hati. Dia tidak berharap itu masih gagal. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membiarkan orang lain dengan sempurna menyamar sebagai dirinya sendiri. Berapa banyak trik dan kartu truf yang dimiliki orang ini? Feng Xiaotian tersenyum dan berkata, ekspresimu saat ini persis sama denganku saat itu. Huhu, sejak kamu datang, tetap di belakang. Petik 2 Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa ini? Di kuil Dewa Darah, datanglah bawahan Tuan Wang Zuo. Ya, dia sangat marah. Seluruh cabang tersembunyi benar-benar dimusnahkan. Satu kaisar sakra surga, empat kaisar langit luas, tujuh kaisar langit awan. Untuk membiarkan orang-orang ini masuk surga satu, berapa harga yang dia bayar. Tapi sekarang, itu langsung hilang. Kuncinya adalah Ye Yuan tidak mati. Keesokan harinya, Ye Yuan berjalan-jalan di kota Raksasaki Selatan lagi. Penampilan itu jelas menunjukkan ras darah, aku tidak mati. Bahkan berada ratusan juta mil jauhnya, Wang Zuo merasa seperti dia telah ditampar juga. Ini karena perintah untuk membunuh Ye Yuan diberikan olehnya. Jika bukan karena perintahnya, mustahil bagi Blue Ash untuk pindah dengan kekuatan penuh. Tetapi pada akhirnya, semua benar-benar musnah. Yang lebih menjengkelkan adalah bahwa setelah hari kedua, Ye Yuan bahkan lebih sombong sampai dia langsung pergi ke luar kota. Selanjutnya, dia hanya membawa satu penjaga kaisar surga yang luas. Dia sepertinya berkata, ayo, bunuh aku. Perintah Wang Zuo belum dibatalkan. Tentu saja dia harus dibunuh. Oleh karena itu, beberapa gelombang lagi anggota Dark Knight datang untuk menyerang Ye Yuan. Pada akhirnya, masih sepenuhnya dimusnahkan. Betapapun banyak yang datang, betapapun banyak yang mati. Dalam waktu setengah bulan, Dark Knight kehilangan dua kaisar sakra heavens, 20 emperor fast heavens, dan lebih dari 70 emperor cloud heavens. Tuan Wang Zuo benar-benar gila. Dia tidak punya pilihan selain meminta kepala mengirim perintah untuk menghentikan serangan terhadap Ye Yuan. Ini benar-benar hanya memberikan kepala. Bab 2872 Pendaftaran Hehehe, Ye Yuan, keterampilan alkimiamu benar-benar surgawi. Kami berjalan secara terbuka di kota seperti ini, dan tidak ada yang mengenali kami. Ye Yuan memutar matanya ke arah Yang King dan dia berkata dengan kesal, Aku berkata, bisakah kamu bersikap rendah hati atau tidak? Apakah Anda tahu bahwa ada pusat kekuatan Kaisar Rilem di dekatnya yang menguping? Petik 2 Yang King berkata tanpa peduli, apa yang dihitung oleh pembangkit tenaga listrik Emperor Rilem? Aku akan bisa menyapu bersih mereka tidak lama lagi. Ye Yuan meliriknya, mulutnya melengkung saat dia berkata, Begitukah? Jika Anda sangat mengesankan, Anda tidak perlu saya untuk membantu Anda memperbaiki piltak dirkaisar. Petik 2 Saat Yang King mendengarnya, dia segera beralih ke ekspresi mengjilat saat dia berkata, Aku berkata, aku sangat mengesankan, tapi bukankah itu semua berkat Guru Ye? Di masa depan, ketika saya, Hegemon Azureski, menyapu seluruh dunia dan memerintah tertinggi, Anda akan menjadi ayah dari Kaisar. Diam. Oh. Huh. Hanya Anda menjadi sombong. Setelah Lord King, saya, mencapai Hegemon Rilem, saya pasti akan memberi Anda yang bagus. Pada saat ini, Ye Yuan dan Yang King dua orang telah lama melewati penghalang surga absolut dan tiba di kota ras darah. Pil imitasi darah adalah pil tingkat berdaulat surgawi. Yang King secara alami dapat mengkonsumsinya juga. Kedua orang itu berjalan dengan angkuh di jalan-jalan tetapi tidak mengungkapkan kekurangan sedikitpun. Tentu saja, tidak akan ada orang berdarah yang berpikir bahwa sebenarnya ada orang yang bisa meniru aura mereka sepenuhnya. Kota ini disebut Giant Net City, salah satu kota ras darah terbesar di Heaven One Kontinen. Ye Yuan, mereka semua bahkan mendapatkan berita. Pertempuran baru pemilihan putra akan dilakukan di sini. Perlombaan darah akan memilih seratus putra Saint Sovereign baru dan True Sovereign Hundred Sons setiap dekade. Dua ratus bloodkins yang paling menonjol akan dikirim ke kuil dewa darah dan dipersiapkan dengan baik. Ingin menyelidiki rahasia ras darah, memasuki kuil dewa darah secara alami adalah pilihan terbaik. Namun, wilayah ras darah saat ini sudah menempati lebih dari 2 per 3 dari Grand Bright Jade Complete Heaven. Klan mereka secara alami banyak. Ketika Ye Yuan dua orang tiba di luar penghalang surga absolut, mereka juga benar-benar terpana. Jumlah ras darah terlalu banyak. Skala satu kota mereka seringkali 3 sampai 5 kali lipat dari kota surga 1. Bukan karena ras darah itu boros, tetapi tanpa skala ini, mereka tidak dapat menampung begitu banyak anggota klan sama sekali. Perlombaan darah diperbanyak dengan membelah, kecepatan propagasi sangat cepat. Ye Yuan dua orang memperkirakan bahwa jumlah ras Heaven One bertambah, mungkin bahkan tidak bisa menandingi sepersepuluh dari ras darah. Begitu banyak klan, tidak peduli seberapa rendah kemungkinan melahirkan pembangkit tenaga listrik, jumlahnya juga tidak bisa terlalu rendah. Perlombaan darah memiliki dua kota tingkat kaisar darah di Heaven One Kontinen, Giant Net City adalah salah satunya. Giant Net City akan memilih 20 orang terkuat dan mengirim mereka ke Tunderkri Kontinen dan Heaven Absolute Blood Emperor City, untuk menjalani seleksi 100 putra terakhir. Ye Yuan dua orang mengincar ini. Tempat untuk melaporkan adalah tempat berburu pertempuran di kota. Tempat ini memiliki tribun skala besar dan dapat menampung ratusan ribu orang. Pada saat ini, semua kursi ditempati di medan pertempuran. Pertempuran 100 putra setiap periode adalah pesta rakus seluruh ras darah. Bisa dikatakan diikuti dengan ama oleh semua orang. Oleh karena itu, tiket tempat berburu pertempuran akan dinaikkan ke harga setinggi langit setiap saat. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam pemilihan Giant Net City? 8 juta Saint Sovereign Heavens 1 juta surga penguasa sejati Angka ini terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya bukan apa-apa. Pilihan ini tidak memiliki ambang batas. Siapapun bisa ambil bagian dan populasi yang dimiliki kota tingkat kaisar darah mencapai beberapa puluh miliar. Lalu mengapa jumlah Saint Sovereign Heavens hanya 8 juta? Oleh karena itu, mayoritas dari mereka yang datang untuk mengikuti seleksi sangat percaya diri. Sebenarnya, seleksi semacam ini adalah cobaan yang kejam sejak awal. Banyak Saint Sovereign 100 sans awalnya tidak diketahui, tetapi dalam pemilihan kejam semacam ini, mereka semakin kuat semakin mereka bertarung, pada akhirnya peringkat dalam 100 putra. Contoh semacam ini tidak minoritas. Tentu saja, nomor ini sangat menakutkan ketika ditempatkan di aliansi satu surga. Lebih dari 8 juta Saint Sovereign Heavens, ini hanyalah jumlah di satu kota tingkat kaisar darah. Ada 10 kota tingkat kaisar darah di surga satu benua. Lalu dua benua lainnya. Kedua benua itu adalah dua benua yang lengkap. Masukkan nama Anda. Nama. Blut Zure. Saint Sovereign Heaven yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengeluarkan kartu kayu untuk Yang King, mengukir namanya di atasnya. Masukkan nama Anda. Nama. Blut Zure, kata Ye Yuan. Petugas pendaftaran terkejut dan berkata, kamu juga dipanggil Blut Zure. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa masalahnya. Petugas pendaftaran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Selesai berkata, dia mengeluarkan Ye Yuan token juga. Perlombaan darah memiliki banyak orang dengan nama keluarga darah. Secara alami ada banyak nama Blut Zure juga. Hanya saja kedua orang ini disebut Blut Zure pada saat yang bersamaan. Itu membuatnya sangat terkejut. Satu surga yang berdaulat suci, satu surga yang berdaulat sejati. Selain itu, sepertinya mereka berhubungan sangat baik. Yang King menatap Ye Yuan dengan penuh kebencian, ingin mencabik-cabiknya. Orang ini sebenarnya memakai nama yang sama dengannya. Untuk ini, dia bahkan menjadi sangat marah dengan Ye Yuan. Tapi tentu saja, dia masih ditekan oleh Ye Yuan pada akhirnya. Ye Yuan adalah Zain Azure saat itu. Sekarang, ketika memilih nama, dia secara alami harus memilih Blut Zure juga. Adapun Yang King, dia memiliki biru sebagai namanya untuk memulai. Dia secara alami harus memilih Blut Zure juga. Oleh karena itu, dua Blut Zure semuncul. Yang King menatap Ye Yuan dengan tatapan penuh kebencian dan berkata, Pang, jangan gagal masuk sepuluh besar. Kamu akan mempermalukan Blut Zure dengan nama ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, orang yang seharusnya khawatir adalah kamu, kan? Jika Anda tidak bisa mendapatkan tempat, nyala kembali ke kampung halaman Anda untuk saya. Yang King berkata dengan senyum dingin, lelucon yang luar biasa. Jika penguasa ini mendapat tempat kedua, saya akan segera bunuh diri. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, sayangnya, ada sepuluh lorong. Kalau tidak, sepuluh tempat ini, saya akan mengantonginya sendiri. Petik 2. Gagal postur, Yang King tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia berkata, aku juga. Kedua orang ini saling memandang rendah seperti tidak ada orang lain di sekitarnya, segera menarik tatapan marah dari sekelompok orang. Keduanya, terlalu sombong. Apakah Anda memperlakukan kami seperti udara? Huhu, sentimen yang terdengar tinggi. Penyelesaian besar True Sovereign Heaven, yang lain bahkan hanya atas Saint Sovereign Heaven, bukankah kalian berdua takut keseleul lidah ketika berbicara besar? Di belakang keduanya, satu orang berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan dingin, bicara besar. Apakah sampah sepertimu layak aku bicara besar? Terlalu narsis. Siapa sebenarnya narsisis yang aneh itu? Orang itu tersenyum dingin dan berkata, sampah. Huhu, benar-benar tidak pernah ada orang yang berani mengatakan itu tentang saya. Kamu mungkin tidak tahu siapa aku, kan? Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, tidak tertarik untuk mengetahuinya karena itu tidak ada artinya bagiku. Huhu, hal yang sembrono dan buta, bahkan tidak mengenal saudara Chow Yang. Dia memiliki kekuatan untuk mencoba seratus putra kali ini. Petik 2. Aku ingin tahu dari desa mana orang bodoh ini berasal, berpikir bahwa dia masih bisa menjadi nomor satu setelah tiba di Giant Net City. Kamu, lembur. Hahaha, lelucon apa? Hal-hal yang dia katakan, saudara Chow Yang mungkin bahkan tidak berani mengatakannya. Kebodohan benar-benar dosa asal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah memasuki lorong, dia akan diajari bagaimana harus bersikap. Gelombang suara mengejek datang dari sekitar. Meskipun ada 8 juta pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, tentu saja ada beberapa yang sudah memiliki ketenaran besar juga. Chow Yang adalah salah satunya. Di Giant Net City, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat tiga besar. Dia adalah pesaing kuat untuk slot kali ini. Pada kenyataannya, 10 tempat ini juga mungkin diproduksi di antara 20 hingga 30 orang itu. Setiap orang memiliki skor di hati mereka. Bahkan jika ada kuda hitam, itu juga bukan giliran Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Bab 2873 Jalan Nomor 1 Di antara 8 juta Saint Sovereign Heavens, ranah mana yang memiliki jumlah terbanyak. Surga penguasa Saint Atas. Rana ini menempati sebagian besar. Dan rana ini sebenarnya pada dasarnya adalah semua umpan meriam juga. Kadang-kadang menakjubkan dunia dengan satu prestasi brilian dan mampu membunuh jalan mereka ke seratus besar sudah dianggap cukup bagus. Tidak ada peluang untuk sepuluh besar sama sekali. Ini karena pembangkit tenaga listrik di puncak piramida semuanya adalah surga berdaulat suci dan surga berdaulat sejati setengah langkah. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan benar-benar sangat menggelikan. Huhu, nak, aku ingat kamu. Aku akan memilih jalan yang sama denganmu. Chow Yang menatap Ye Yuan dan berkata sambil tertawa dingin. Yang King melirik Chow Yang seperti melihat orang bodoh dan berkata kepada Ye Yuan, orang ini tidak akan bodoh, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, dia jelas idiot. Berbicara dengan orang bodoh akan membuatmu bodoh. Mari kita. 80. Yang King sangat merasakan hal itu juga. Benar? Benar, cepat. Setelah selesai berbicara, kedua orang itu langsung pergi dan sama sekali tidak memiliki niat untuk memperhatikan Chow Yang. Wajah Chow Yang berubah menjadi warna hati babi. Sialan, terlalu sombong. Menghadapi adegan ini, banyak orang bersikap sombong atas kemalangan orang lain. Chow Yang mengikuti. Heh, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Chow Yang tidak akan melepaskannya. Ternyata mencari kematian dilakukan dengan cara ini. Aku akan mengikuti anak itu juga. Pertunjukan bagus ini tidak boleh dilewatkan. Banyak orang juga mengikuti Ye Yuan. Dua orang, melihat lorong mana yang dia masuki. 8 juta orang, saat kecerobohan dan Anda akan kehilangan mereka. Pintu masuk through Sovereign Heavens dan Saint Sovereign Heavens tidak berada di tempat yang sama. Jadi segera, Ye Yuan dan Yang King berpisah. Ye Yuan tiba di pintu masuk lorong, dan penjaga itu berkata, masuk dari lorong mana? Ye Yuan bertanya, jalan mana yang terkuat saat ini? Penjaga itu melirik Ye Yuan dan berkata, yang terkuat saat ini adalah jalan nomor 1. Ye Yuan berkata, nomor 1 kalau begitu. Penjaga itu juga tidak bertele-tele, langsung mengirim Ye Yuan ke lorong nomor 1. Pembangkit tenaga Giant Net City membuka dua ruang besar di medan perburuan pertempuran untuk melakukan pemilihan seratus putra. Pertarungan di ruang akan disajikan di tempat berburu pertempuran, ratusan ribu orang akan dapat melihatnya dengan jelas. Ada total seratus lorong Saint Sovereign Heaven, sepuluh sebagai satu kelompok. Di setiap lorong, hanya seratus orang yang bisa memasuki level berikutnya. Pada akhirnya, seribu pembangkit tenaga listrik dalam kelompok akan berjuang untuk satu tempat. Cara bertarung ini sangat kejam. Setiap pemilihan seratus putra, korbannya hampir lebih dari setengah untuk memperjuangkan sepuluh tempat ini. Orang harus tahu, bahkan jika pertumpahan darah itu brutal, ingin membunuh lawan juga sangat sulit. Tapi, dari delapan juta Saint Sovereign Heavens, sebenarnya dibutuhkan hampir empat juta orang untuk mati. Bisa dilihat betapa kejamnya pemilihan seperti itu. Namun, ras darah tidak peduli. Kemampuan propagasi mereka sangat kuat dan dapat memelihara sejumlah besar pembangkit tenaga listrik lagi segera. Tetapi metode semacam ini yang merupakan survival of the vitesse dapat menciptakan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik yang menunjukkan kemampuan mereka dan maju ke Saint Sovereign Hundred Sons, itu semua adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Banyak dari orang-orang ini bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh surga penguasa sejati. Ketika Ye Yuan membunuh tiga Saint Sovereign Hundred Sons saat itu, bisa dilihat sejauh mana kekuatannya tangguh. Saat ini, Ye Yuan menerobos ke atas Saint Sovereign Heaven. Kekuatannya tumbuh secara signifikan lagi. Berkenaan dengan tingkat seleksi ini, dia secara alami tidak memasukkannya ke dalam hati. Dan pemilihan semacam ini, yang kuat yang benar-benar memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri semuanya akan memilih jalan nomor satu. Itu mewakili kepercayaan diri dan kemuliaan. Lalu mengapa Ye Yuan memilih lorong nomor satu? Dia ingin membunuh. Orang-orang ini adalah semua kandidat unggulan ras darah, semua pembangkit tenaga Kaisar Rilem masa depan. Setiap orang terbunuh, surga satu akan memiliki satu harapan lagi. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor satu, alis cowo yang sedikit berkerut. Kekuatannya sangat kuat, tetapi jika dia masuk ke grup satu, maka dia harus berjuang sampai akhir dengan beberapa orang itu. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar tidak bisa mendapatkan tempat. Dia secara alami tidak merasa bahwa Ye Yuan memasuki lorong nomor satu untuk mendapatkan tempat. Dia jelas memainkan trik untuk membuatnya tidak berani masuk. Adapun Ye Yuan, selama dia tidak berjuang sampai akhir setelah masuk, tidak akan ada masalah untuk bertahan hidup. Di lorong, jika mereka yang takut mati bersembunyi di satu sisi, tidak ada yang akan menemukan masalah denganmu. Tapi, jika kamu ingin merebut celah lorong, maka akan ada banyak orang yang bertarung habis-habisan denganmu. Jelas, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan itu. Menakjubkan, anak itu benar-benar masuk ke lorong nomor satu. Jalan nomor satu, disitulah para makhluk abadi bertarung. Saya mendengar bahwa Blue the True, Sue, Sue Hao, He Ming. Tembakan besar ini semua memasuki lorong nomor satu. Jika Chou yang memasuki lorong nomor satu, pasti tidak ada masalah memasuki level berikutnya. Tapi, akan sulit untuk ingin mendapatkan tempat. Dia baru saja ditampar dengan buruk oleh anak itu. Jika dia tidak masuk, wajahnya akan hilang. Melihat Ye Yuan memasuki lorong nomor satu, banyak yang mengikuti semuanya mulai berbisik satu sama lain. Wajah Chou yang berubah menjadi warna hati babi lagi. Sial, Pang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Chou yang berkata dengan penuh kebencian. Namun, sudah ada beberapa orang yang mengikuti di belakangnya. Dia sudah mengirimkan pembicaraan besar tadi. Jika dia menyusut kembali saat ini, maka dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Ragu-ragu sejenak, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika Blue the True? Mungkinkah aku, Chou yang, takut padamu? Selesai berkata, dia langsung masuk ke lorong nomor satu. Tribun segera mendidih dengan kegembiraan. Chou yang memasuki lorong nomor satu juga. Orang yang hebat, lorong nomor satu benar-benar tempat orang abadi bertarung. Menghitung di Chou yang, mungkin ada setengah dari ahli top giant net city yang sudah memasuki lorong nomor satu. Ini benar-benar kelompok kematian. Saya mendengar bahwa kekuatan Blue the True kemungkinan telah mencapai kekuatan 50 teratas dari 100 putra. Petik 2. Yang lain juga tidak buruk. Meskipun hanya ada 100 putra setiap kali, mereka yang tersingkir dengan kekuatan 100 putra bukanlah minoritas. Ya, setidaknya Blue the True, Sue Hao, Chou Yang, Heming, beberapa dari mereka semua memiliki harapan untuk memenangkan tempat ini. Chou Yang Beberapa Orang Semuanya adalah kandidat unggulan. Setiap gerakan dan tindakan mereka menarik banyak perhatian. Pada saat ini, para dewa besar berkumpul di lorong nomor satu. Itu benar-benar mengabaikan antusiasme semua orang untuk menonton pertempuran. Hanya pertempuran semacam ini yang bagus untuk ditonton. Hanya ini yang menarik. Uang ini tidak dihabiskan dengan sia-sia. Adapun Ye Yuan, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Surga Saint Soverein atas, siapa yang akan memperhatikannya? Waktu perlahan mengalir, 8 juta orang memilih jalan mereka satu demi satu. 100 lorong didistribusikan secara merata. Jika lorong itu penuh, itu tidak akan diizinkan untuk dipilih lagi. Dan kenyataannya, orang-orang yang memilih 10 lorong kelompok pertama sangat sedikit. Ini karena ini benar-benar kelompok kematian. Bahkan jika Anda memasuki seribu teratas, sangat sulit untuk memperjuangkan satu-satunya tempat itu juga. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Tentu saja, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik sejati yang memilih konsesi taktis. Bagaimanapun, mendapatkan slot untuk memasuki Saint Soverein 100 Sands adalah cara raja. Memamerkan keberanian sesaat di sini tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, banyak yang memiliki kekuatan 100 putra semuanya pada akhirnya tersingkir dan bahkan mati. Tapi kenyataannya sangat kejam. Dapatkan tempat 100 putra, terbang ke surga dalam satu lompatan. Gagal mendapatkannya, menghilanglah kekerumunan. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Saya masuk ke grup pertama. F asterisk cek, hanya sedikit lambat. Tidak ada harapan sekarang. Segera, pemilihan lorong-lorong selesai. Banyak orang semua meratapi penyebabnya hilang. Memasuki kelompok kematian, mereka menjadi putus asa. Bab 2874 menunggu begitu lama untuk kalian. Setelah Chou Yang memasuki lorong nomor satu, murid bludetruedan yang lainnya mengerut. Lawan tangguh lainnya datang. Chou Yang, kamu benar-benar masuk juga. Heming datang dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Mengapa, Anda diizinkan masuk, dan saya tidak diizinkan masuk. Chou Yang berkata dengan senyum dingin. Haha, tentu saja kamu diizinkan, tetapi dengan kepribadianmu yang berhati-hati, kami semua mengira kamu tidak akan masuk. Heming berkata sambil tertawa. Huh, aku pasti akan mengambil tempat ini. Chou Yang berkata dengan bangga. Dia memiliki kepercayaan diri dari pembangkit tenaga listrik. Namun, tatapannya mendarat di Ye Yuan, penuh dengan niat membunuh. Lorong itu belum dibuka. Mereka tidak diizinkan untuk bergerak sekarang. Kalau tidak, dia akan segera membunuh Ye Yuan. Melihat tatapan Chou Yang, itu segera menarik perhatian para pembangkit tenaga listrik yang mau tidak mau melihat ke arah Ye Yuan dengan terkejut. Mungkinkah Chou Yang masuk karena Saint Sovereign Heaven bagian atas ini? Tidak sampai sejauh itu, kan? Berkenaan dengan tatapan ini, Ye Yuan benar-benar tidak menyadari dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia bermusuhan denganmu. Heming bertanya dengan bingung. Chou Yang berkata, jika kalian mendengar apa yang dia katakan, kalian juga akan bermusuhan dengannya. Kalimat ini berhasil menarik perhatian kelompok pembangkit tenaga listrik. Heming berkata dengan terkejut, Oh, apa yang dia katakan? Chou Yang menceritakan masalah di area pendaftaran secara rincin dari awal, berhasil meningkatkan nilai agro Ye Yuan menjadi 300%. Manakah di antara orang-orang ini yang bukan putra surga yang sombong? Siapa di antara mereka yang tidak terlalu bangga? Mereka akan mengatakan bahwa slot ini milik saya. Tetapi sama sekali tidak ada orang yang akan mengucapkan kata-kata ini, saya sendiri yang akan mengantongi 10 tempat. Kata-kata ini terlalu arogan dan akan menimbulkan kemarahan publik. Orang-orang pilihan surga ini kuat, tetapi mereka tidak akan kuat sampai menimbulkan kemarahan publik juga. Lupakan surga Saint Sovereign, bahkan jika surga penguasa sejati ada di sini, dia tidak akan berani mengatakannya juga. Terutama lorong nomor satu, kekuatan putra surga yang bangga ini tidak pucat dengan surga penguasa sejati. Begitu banyak orang menyerang bersama, siapa yang bisa menangkis mereka? Sentimen yang terdengar tinggi. Hehehe, lorong akan segera dibuka. Saya benar-benar ingin melihat betapa mengesankannya adik laki-laki ini. Oh, benar, benar, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan tempat ini. Heming berkata sambil tersenyum. Kekuatan Blue The True Memang sedikit lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, kemungkinan dia mendapatkan tempat adalah yang tertinggi. Tentu saja, itu juga hanya kemungkinan. Begitu banyak ahli, ada terlalu banyak variabel. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Jika itu satu lawan satu, itu akan mudah dikatakan. Blue The True Bahkan tidak melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, hanya orang bodoh. Kalian juga membungkuk ke levelnya. Petik 2. Hahaha, itu masuk akal. Idiot, apakah kamu tidak akan memprovokasi kami? Heming berkata kepada Ye Yuan sambil tertawa keras. Ye Yuan mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak begitu bebas. Dengan sedikit waktu ini, menggunakannya untuk berkultivasi, menggunakannya untuk mendapatkan pencerahan tentang alkimia dao, formasi dao, apa yang tidak baik tentangnya. Namun, dia mengabaikan orang-orang ini segera dianggap pengecut oleh semua orang. Huhu, anak itu mungkin ketakutan konyol, kan? Bahkan tidak berani bicara lagi. Tolong, dengan hampir 20 tembakan besar, jika itu Anda, apakah Anda berani berbicara? Jika itu berpose di luar, lupakan saja. Memasuki lorong nomor 1, dia hanya bisa tunduk. Masuk akal, diingat oleh begitu banyak tembakan besar, dia benar-benar akan mati. Sebentar lagi, kukira dia akan gila. Hahaha. Ini adalah ruang yang sangat besar. Lebih dari 80 ribu orang dikurung dalam radius berdesakan, diselimuti oleh layar cahaya. Sebelum lorong dibuka, mereka tidak bisa bergerak. Jika tidak, mereka akan langsung dibunuh. Pada saat ini, dua bidikan besar kaisar Sakrahaven dari Giant Net City, Sumu dan Blutswet, juga memperhatikan jalan nomor 1. Tempat ini sering menjadi tempat lahirnya yang terkuat. Tempat pertama Bluedetruwe kemungkinan besar ada di kantong. Anak ini sangat mirip denganmu. Sumu berkata sambil tersenyum. Bluedetruwe adalah keturunan Blutswet. Dia dengan kuat menekan yang lain di Saints of Rainhaven. Dia juga kebanggaan Blutswet. Mengenai keturunan ini, dia juga mengasuhnya dengan sepenuh hati. Mendengar itu, Blutswet berkata dengan angkuh, saya memperkirakan bahwa kekuatan Bluedetruwe dapat masuk ke dalam 20 besar Saints of Rainhundred Suns. Pertempuran ini hanyalah permainan anak-anak. Upil mata sumu mengerut, dan dia berkata, bocah itu menyembunyikan kekuatannya. Kamu, orang ini, benar-benar bersembunyi begitu dalam. Petik 2 Blutswet tersenyum dan berkata, jika dia tidak menyembunyikan sedikit kekuatannya, bagaimana dia akan menang ketika dia mencapai Battle of Hundred Suns. Heh, mereka yang mampu pergi ke Heaven Absolute Blued Emperor City semuanya adalah pilihan surga sejati. Sumu menganggup dan berkata, jika dia benar-benar bisa masuk 20 besar, maka wajah kursi ini secara alami akan terasa bersinar juga. Blutswet tersenyum dan berkata, berhenti berpura-pura di depanku. Kekuatan Suyun juga dapat menempati posisi pertama dengan kuat di antara surga penguasa sejati. Nilai dari Saint Sovereign Hundred Suns pada akhirnya masih tidak sebagus surga Sovereign sejati. Petik 2 Suyun ini secara alami adalah keturunan sumu. Mereka memiliki latar belakang pembangkit tenaga Kaisar Sacra Heaven. Kekuatan mereka secara alami luar biasa. Sumu tersenyum dan berkata, persaingan antara True Sovereign Heavens bahkan lebih sengit. Apakah Suyun dapat menempati posisi pertama atau tidak, sangat sulit untuk dikatakan. Baiklah, sudah waktunya untuk membuka lorong. Ledakan Layar cahaya di atas kepala semua orang menghilang dengan ledakan keras. Pada saat yang sama, lorong-lorong juga langsung dibuka. Semua orang sangat jauh dari lorong. Jarak ini digunakan untuk membunuh. Namun, bahkan jika seseorang mencapai pintu masuk lorong, itu tidak bisa langsung dimasuki juga. Pintu masuk lorong itu disegel. Ada mekanisme di atasnya. Seseorang harus mengaktifkan mekanisme tiga kali berturut-turut sebelum lorong itu bisa terbuka. Setelah seseorang memasuki lorong, lorong itu akan tertutup kembali, dan itu perlu dibuka sekali lagi. Dan ini meningkatkan intensitas pembunuhan. Hampir segera, Chow Yang bergegas menuju Ye Yuan. Dia ingin membunuhnya pada saat pertama. Bukan hanya Chow Yang, beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven bergegas ke sisi ini. Namun, Ye Yuan sudah menghilang sejak dewa tahu kapan. Di mana dia? Dia jelas masih di sini sekarang. Petik 2. F asterisk cek, setidaknya kamu berlari cepat. Jangan biarkan ayahmu menabrakmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Kecil berlari cukup cepat, Chow Yang menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata. Dengan lebih dari 80 ribu orang, jika seseorang bersembunyi di antara kerumunan, itu benar-benar tidak mudah ditemukan. Pada saat ini, lebih dari 80 ribu orang telah bertabrakan bersama, daging dan darah berserakan, menjadi sangat tragis. Pembangkit tenaga listrik teratas ini membentuk lingkaran mereka sendiri. Lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik dengan hirup pikup melawan jarak dekat bersama-sama. Namun, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu hanya bertarung siapa yang akan menjadi yang pertama memasuki lorong. Tidak perlu keluar semua di babak pertama ini. Pembunuhan sebenarnya ada di level berikutnya. Pada saat itu, itu akan menjadi hal yang benar-benar tidak dapat didamaikan sampai mati. Setelah level pertama selesai bertarung, itu akan memberi orang kesempatan untuk mengeksploitasi. Keterampilan Blue The True A adalah tingkat yang lebih tinggi pada akhirnya. Dia masih bergegas keluar dari pengepungan beberapa musuh tangguh untuk menjadi yang pertama. Namun, dia tidak bisa menyingkirkan semua orang. Lagi pula, tidak ada orang yang mudah di sini. Tempat pertama adalah milik ayahmu. Blue The True A, kamu tidak boleh merebutnya. Chou yang menghunus pedangnya dan menebas Blue The True A dengan gila-gilaan. Kekuatannya benar-benar sangat kuat. Bahkan Blue The True A tidak berani meremehkan juga. Namun, sebelum memasuki lorong, pembunuhan belum mencapai puncaknya. Pintu masuk lorong adalah bidang penggilingan daging. Segera, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik teratas bergegas ke pintu masuk lorong. Setelah itu, mereka tercengang. Sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk lorong. Dia juga tidak memasuki lorong dan hanya berdiri di sana seperti itu. Siapa lagi orang ini jika bukan Ye Yuan? Ternyata dia sudah lama mencapai pintu masuk lorong. Melihat semua orang datang, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, baru saja datang ya. Aku menunggumu begitu lama. Teman-teman. Bab 2875 Semu tidak memiliki hak untuk menyerah. Hati semua orang bergetar. Orang ini memiliki kecepatan seperti itu, tidak heran dia pergi dalam sekejap mata. Sepertinya arogansi liar pang ini bukan tanpa logika. Hanya saja mereka tidak mengerti, dia sudah menjadi orang pertama yang mencapai. Jadi mengapa dia masih tinggal di sini? Yang pertama membuka lorong, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Namun, Blue Detruit juga diam-diam menghela nafas lega. Hampir gagal total pada tugas sederhana. Menunggu kita begitu lama. Huhu? Nak, apa yang kamu coba lakukan? Chou yang berkata sambil tertawa dingin. Ye Yuan tersenyum dengan niat buruk dan berkata, tidak ada, saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa selain saya, tidak ada yang bisa melangkah ke lorong. Saat kata-kata ini keluar, lebih dari 80 ribu orang tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda bercanda? Chou yang tertawa keras dan berkata, Blue Tazure, apakah otakmu rusak? Dalam pertempuran seratus putra, tidak pernah hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari pintu masuk lorong. Maksud Anda, Anda ingin menghentikan lebih dari 80 ribu orang sendirian? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah mengatakan itu. Semua orang mencibir dengan dingin dan baru saja akan membalas tetapi mendengarnya berkata, aku berkata, untuk membunuh sampai tidak ada yang berani masuk. Berhenti. Itu tidak ada. Aku akan membunuh kalian semua, kawan. Semua orang terkejut lagi. Orang ini benar-benar orang gila. Anda benar-benar membual sampai Anda memercayainya sendiri, kan? Hahaha, aku sangat takut. Pang, ayo bunuh aku kalau begitu. Ya, ya, kita semua, surga berdaulat sejati setengah langkah ini, terlalu lemah. Aku mohon, bunuh aku. Ayo, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda membunuh sampai tidak ada yang berani masuk. Petik 2. Ye Yuan benar-benar menjadi badut. Kata-kata ini benar-benar terdengar lucu sampai ekstrim. Di suatu tempat di luar angkasa, sumu dua orang juga bertukar pandang, menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Mereka benar-benar belum pernah melihat pria muda yang sombong seperti itu sebelumnya. Meskipun aturan spasial Ye Yuan juga mengejutkan mereka sekarang, hanya berdasarkan ini dan dia ingin berurusan dengan lebih dari 80 ribu orang. Apalagi kecepatan itu bukanlah segalanya, kekuatan adalah cara raja. Tidak peduli apa, tujuan akhir semua orang adalah melewati lorong. Bahkan jika kecepatanmu cepat, itu tidak bisa dimainkan dalam situasi seperti ini. Jika semua orang bergegas maju, Anda hanya bisa melawan dengan paksa. Jika tidak, bualan yang Anda buat akan menjadi lelucon. Ledakan. Di tengah tawa keras, Ye Yuan tiba-tiba menyerang. Pernyataan, aku mohon, bunuh aku, itu langsung hancur berantakan, benar-benar terhapus. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kamu memohon padaku, maka aku akan memuaskanmu. Ekspresi Bluedetrui dan yang lainnya berubah drastis. Pukulan ini sangat kuat. Aku mohon, bunuh aku, juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas, setengah langkah terus Sovereign Heaven. Dia benar-benar mati bahkan tanpa punya waktu untuk bereaksi. Meskipun itu adalah serangan mendadak, ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan sangat kuat. Alis Bluedetrui sedikit berkerut, dan dia berkata, baiklah, kamu sudah membuktikan kekuatanmu. Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki lorong. Masuklah, kami tidak akan menghentikanmu. Dia merasa bahwa kekuatan Ye Yuan mungkin tidak lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia mungkin harus menggunakan semua kekuatannya. Saat ini, dia tidak ingin mengekspos kekuatannya terlalu dini. Dia secara alami juga tidak ingin bertarung dengan Ye Yuan sampai mereka berdua terluka. Tapi alis Chou yang sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, benar, apa maksudmu? Bluedetrui berkata dengan dingin, tidak ada artinya sama sekali. Tidak perlu membuang waktu di level ini. Mau bertarung? Lakukan setelah memasuki level selanjutnya. Chou yang sedikit marah, tapi dia juga merasa bahwa kekuatan Ye Yuan sepertinya tidak lebih lemah darinya. Pukulan itu sebelumnya, dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak bisa melakukan lebih baik dari Ye Yuan. Meskipun ini berbicara besar, dia masih memiliki kekuatan. Yang lain berhenti berbicara, jelas secara diam-diam menyetujui rekomendasi Bluedetrui. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kalian semua salah paham? Saya tidak memamerkan kecakapan bela diri kepada anda semua. Saya hanya ingin membunuh orang. Tak satupun dari kalian diizinkan untuk memasuki level berikutnya. Petik 2 Pupil Bluedetrui mengerut, dan dia berkata dengan suara serius, Blu Tazure, jangan menolak muka saat diberikan. Dia benar-benar marah. Pang ini terlalu banyak berpose. Tapi, saat dia marah, Ye Yuan bergerak. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan mengeluarkan pukulan, membidik langsung ke salah satu surga penguasa sejati setengah langkah teratas. Ledakan. Orang itu langsung terbunuh tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Hati semua orang bergetar liar. Jika yang pertama, kekuatan asli, itu karena semua orang sudah berjaga-jaga. Tapi hasilnya tetap saja pembunuhan instan. Kali ini, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berhenti, satu pukulan mengikuti yang lain. Tempat-tempat yang dia lewati adalah dia yang langsung membunuh yang lain. Tidak peduli seberapa kuat anda, anda semua tidak dapat mengambil satu pukulan dari saya. Teknik tinju ini adalah teknik bela diri ras naga yang ditingkatkan Mitian dengan tinju transformasi naga sembilan surga sebagai fondasinya. Mitian pernah menjadi pembangkit tenaga listrik hegemon rilem, cakrawalanya sangat jauh. Mengubah teknik tinju secara alami mudah dilakukan. Setelah memperbaikinya dan mencocokkannya dengan pil imitasi darah, kekuatan yang dikeluarkan Ye Yuan membawa aura berdarah dan jahat yang kental, sama persis dengan teknik bela diri ras darah. Saat itu, ketika garis keturunan Ye Yuan baru saja berevolusi, kekuatan tempurnya sudah bisa menembakkan Saint Sovereign Hundred Sons. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, membunuh apa yang disebut pembangkit tenaga listrik ini tidak layak disebut sama sekali. Melihat Ye Yuan mengamuk ke segala arah, hati Bluedetruwe bergetar hebat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Semuanya bergandengan tangan dan bunuh ini dulu. Bluedetruwe meraung marah. Hati semua orang menjadi dingin, segera bergabung. Zens. Lebih dari seratus setengah langkah True Sovereign Heavens dengan kekuatan puncak langsung mengepung Ye Yuan sampai bahkan air tidak bisa meresap. Di antara mereka, bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik teratas itu. Namun, itu tetap tidak berguna. Semakin Chou yang menonton, semakin khawatir dia. Pembangkit tenaga listrik yang dia pandang sebagai lawannya tidak bisa bertahan satu pukulan pun di bawah tangan Ye Yuan. Chou yang saat ini ketakutan sampai keberanian dan semangatnya runtuh. Dia mati-matian mundur ke belakang, berharap Ye Yuan telah melupakannya. Siapa yang mengira bahwa orang ini begitu kuat? Kekeliruan. Salah perhitungan. Dia akhirnya mengerti bahwa Ye Yuan mengabaikannya saat itu bukan karena keangkuhan, tetapi itu karena dia benar-benar tidak memilikinya di matanya. Akhirnya, dia diam-diam mundur dari medan perang dan tidak bisa menahan nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, yang lain menahan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Blue The True benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Di antara begitu banyak orang, hanya dia yang hampir tidak bisa bertukar satu atau dua pukulan dengan Ye Yuan. Beruntung juga orang ini menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, kali ini, dia benar-benar harus mati. Eh, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bukan sampah dan bahkan ingin membuktikannya kepadaku? Mengapa memberi anda kesempatan sekarang, tetapi anda ingin pergi? Tiba-tiba, suara mematikan terdengar di telinganya. Chou yang ketakutan sampai dia mengeluarkan asap dari ketujuh lubang itu, seluruh tubuhnya hampir meledak. Tapi dia tidak bisa menemukan Ye Yuan. Seolah-olah sekelilingnya adalah Ye Yuan. Ah, kamu di mana? Chou yang sepenuhnya waspada, semua bulu di tubuhnya berdiri. Aku tepat di depanmu. Anda bahkan tidak bisa melihat. Pupil mata Chou yang mengerut, hanya untuk mendengar desahan panjang yang terdengar, aku memberimu kesempatan. Tapi sepertinya, kau memang masih menjadi sampah. Ledakan. Sebuah pukulan menghantam. Chou yang sudah mati. Tentu saja sangat mudah bagi Ye Yuan untuk membunuh Chou yang. Tapi dia sengaja tidak membunuh agar dia merasa takut. Di antara ribuan ahli, dalam sekejap mata, hanya ada tiga atau empat yang tersisa. Bahkan ada sebagian besar orang lain yang meninggal. Tapi kematian Chou yang memicu kegelisahan semua orang. Kekuatan Chou yang benar-benar eksistensi paling puncak dalam kelompok orang ini. Tapi, bahkan dia sudah mati, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kami tidak akan masuk. Kita semua tidak akan masuk. Jangan bunuh aku. Keberanian dan semangat Heming telah hancur saat dia berkata. Blu Detruwe juga memiliki ekspresi serius saat dia berkata, Blu Tazure, kamu menang. Saya menyerah. Dia tidak merasa bahwa Ye Yuan berani membunuhnya karena dia adalah keturunan deputi City Lord Blutsworth. Konsekuensi dari menyinggung Kaisar Sakrahaven tidak terbayangkan. Ledakan, sebuah pukulan dikirim. Heming langsung hancur berantakan. Pupil Blu Detruwe mengerut, hanya untuk melihat suara iblis Ye Yuan terdengar, Maaf, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membunuh kalian semua jika Anda memohon belas kasihan. Semu tidak punya hak untuk menyerah. Bab 2876 Algojo, Ye Yuan Ye Yuan melemparkan pukulan, pupil Blu Detruwe mengerut. Dia tidak bisa memblokir pukulan ini. Leluhur, mata Blu Detruwe berubah merah saat dia meraung. Tepat pada saat ini, sebuah suara turun dari atas kehampaan, Blu Tazure, lepaskan Blu Detruwe. Kursi ini akan berhutang budi padamu. Ledakan. Tinju Ye Yuan langsung merobek Blu Detruwe tanpa kelesuan. Maaf siapa kamu? Apakah bantuan Anda sangat berharga? Membunuh yang terkuat, Blu Detruwe, yang tersisa bahkan terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Kekuatannya sudah lama tak terkalahkan di peringkat yang sama. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana lorong ini memiliki banyak angka. Bagi Ye Yuan, angka tidak bisa berubah lagi. Dia seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, tempat yang dielewati, mayat berserakan di mana-mana. Maaf, tidak ada mayat. Itu langsung dilenyapkan. Perlombaan darah tidak memiliki mayat. Bagus, 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 sangat bagus. Huhu, seorang Saint Sovereign Heaven sebenarnya secara langsung memperlakukan kursi ini sebagai udara. Di atas kekosongan, Blu Detruwe menghentakkan kakinya dengan marah. Kaisar Sakra Heaven yang agung sebenarnya diabaikan. Bocah bernama Blu Tazure itu bahkan tidak memperhatikannya. Di sampingnya, Sumu juga menatapnya dengan tatapan simpatik saat dia berkata, tenang. Dia hanya junior. Jika dia mati, maka dia mati. Petik 2. Bakat Blu Detruwe memang tinggi. Tapi, tidak peduli seberapa tinggi, dia juga hanya Saint Sovereign Heaven. Tidak ada gunanya terbang dalam kemarahan. Keturunan Blu Tazure sangat banyak. Akan selalu ada beberapa yang luar biasa. Sedangkan untuk menemukan masalah, bahkan tidak memikirkannya. Para pengawas di klan masih menonton. Mengenai pemilihan seratus putra, kuil dewa darah sangat mementingkannya. Mereka akan mengirim pengawas ke setiap kota. Itu demi memastikan ketidak berpihakan pemilihan. Meskipun dia marah, Blu Tazure benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Yeyuan. Jika Yeyuan memudar menjadi biasa-biasa saja, lupakan saja. Namun, kekuatannya luar biasa. Sama sekali tidak ada masalah memasuki Saint Sovereign Hundred Sons. Jenius seperti itu, bagaimana mungkin klan mengizinkan Blu Tazure untuk berurusan dengannya. Yeyuan juga tahu ini. Itulah mengapa dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Yeyuan saat ini sudah gila karena membunuh kami dulu. Lebih dari 80 ribu Saint Sovereign Heavens melarikan diri dengan gila-gilaan di dalam angkasa. Sudah tidak ada orang yang berani bersaing dengan Yeyuan secara langsung. Mereka sudah mengerti bahwa kekuatan Yeyuan berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka. Pertarungan langsung tidak berbeda dengan mencari kematian. Tapi Yeyuan tidak berniat melepaskan mereka. Teknik gerakannya sangat cepat, tempat-tempat yang dia lewati, sekelompok darah akan langsung menghilang. Jumlah di lorong nomor satu berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada rute mundur di lorong. Satu-satunya jalan keluar adalah lorong. Ketika Yeyuan mengejar, beberapa orang juga ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pintu masuk lorong. Tapi yang menyambut mereka adalah pukulan dari luar angkasa yang langsung menumpas mereka. Oleh karena itu, pemandangan aneh muncul di lorong nomor satu. Yeyuan sendiri mengejar 80 ribu Saint Sovereign Heavens dan membunuh mereka. Di tribun pertempuran berburu, itu sudah benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Dari mana orang ini muncul? Ini, ini juga terlalu kuat, kan? Penglihatanku pasti sangat gagal. Lorong nomor satu, waktu mana yang tidak membunuh sampai langit dan bumi meredup. Kali ini, sebenarnya satu orang memburu 80 ribu orang. Kuda hitam, kuda hitam mutlak, kekuatan orang ini mungkin sudah masuk dalam lima besar seratus putra. Terlalu mengerikan, terlalu mengerikan, kota jaring raksasa kita akan mengejutkan kuil dewa darah dengan ini. Adegan yang muncul di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Mereka awalnya berencana untuk menonton pertarungan yang menyedihkan. Tetapi pada akhirnya, apa yang mereka lihat adalah satu orang yang memburu beberapa puluh ribu orang. Waktu perlahan mengalir, Yeyuan sudah berubah menjadi Raja Iblis Super, membuat orang-orang di lorong nomor satu gemetar ketakutan ketika mereka mendengarnya. Di ruang lantai dua, sudah ada banyak orang yang sukses. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlahnya menjadi semakin banyak. Tapi apa yang mereka temukan aneh adalah bahwa lorong nomor satu tidak ada orang yang keluar dari awal sampai akhir. Eh, benar-benar aneh. Apakah pertempuran di lorong nomor satu kali ini begitu tragis? Lebih dari 90 orang di lorong nomor tiga kami telah keluar. Namun, mereka sebenarnya tidak memiliki satu orang pun yang keluar. Petik dua. Level pertama hanya bermain. Orang-orang itu tidak akan mengeluarkan senjata besar, kan? Tapi meski begitu, itu juga tidak akan sepenuhnya nol, kan? Sekarang ini menarik. Tiga hari akan segera tiba. Apakah mereka berencana untuk bergegas keluar bersama? Kelompok pertama seribu orang sudah mencapai lebih dari delapan ratus orang saat ini. Pertarungan tingkat pertama hanya tiga hari. Saat ini, batas waktu akan segera habis. Tapi, tidak ada satu orang pun yang keluar dari lorong nomor satu. Ini membuat semua orang sangat terkejut. Semua golongan darah ini berkumpul, berspekulasi tentang segala macam kemungkinan. Sama seperti itu, sembilan ratus orang dari lorong nomor dua ke lorong nomor sepuluh dikumpulkan segera. Tapi lorong nomor satu masih belum ada kegiatan. Waktu perlahan mengalir, sepertinya batas waktu tiga hari akan segera habis. Pertanyaan di hati semua orang semakin bertambah. Astaga! Tiba-tiba, lorong terbuka, sesosok terbang langsung keluar. Melihat orang ini, sembilan ratus orang yang hadir mau tak mau tercengang. Siapa orang ini? Dimana Blue the Trouet? Dimana Chou Yang? Dimana Heming? Mengapa Saint Sovereign Heaven atas yang muncul? Apakah orang-orang itu semua dikalahkan oleh Ye Yuan? Hei, nak, dimana yang lain? Kenapa hanya kamu sendiri yang muncul? Tempat pertama nomor dua lorong tidak bisa menahan keraguannya dan bertanya pada Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan adalah satu-satunya yang muncul, dia secara alami tidak akan takut pada Ye Yuan. Itu karena kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari Blue the Trouet mereka semua. Hanya saja dia tidak tahu, ketika orang-orang berdarah di tingkat pertama itu melihat Ye Yuan sekarang, mereka praktis ingin mengencingi celana mereka. Orang ini terlalu mengerikan. Orang-orang secara alami tidak terbunuh seluruhnya. Lebih dari 80 ribu orang, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika itu berdiri di sana untuk membiarkan Ye Yuan membunuh, Ye Yuan harus membunuh untuk waktu yang lama juga, apalagi orang-orang itu melarikan diri dengan putus asa. Dalam tiga hari, Ye Yuan membunuh hampir 40 ribu orang, membunuh bahkan tangannya pun terasa lemah. Pada akhirnya, dia sebenarnya tidak bisa membunuh lagi. Ye Yuan kuat, tapi dia tidak kuat sampai dia bisa seperti saat itu, membantai ratusan juta makhluk hidup dengan satu jari. Bagaimanapun, mereka adalah peringkat yang sama. Dia masih harus membunuh satu per satu. Setelah mengatur nafasnya untuk beberapa waktu, Ye Yuan segera muncul. Adapun sisanya, mereka secara alami tidak berani muncul lagi. Mencari kematian. Ye Yuan tidak menjawab tempat pertama. Dia menyapu sekilas ke wajah semua orang dan berkata sambil tersenyum, Men, kali ini, tidak perlu membunuh sampai tanganku berubah menjadi jeli lagi. Hanya beberapa ratus orang, membunuh kalian semua tidak akan membutuhkan banyak usaha. Setengah hari kemudian, kelompok pertama benar-benar musnah. Ye Yuan melangkah ke lorong dengan tampilan belakang yang tampak sedikit sepi. Dia mengantongi tempat ini. Kali ini, dia yang pertama keluar. Situasi pertempuran dari sembilan kelompok lainnya jauh lebih sengit daripada kelompok satu. Ketika Ye Yuan kembali ke tempat berburu pertempuran, ratusan ribu penonton di tribun jatuh ke dalam keheningan seperti kematian. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan ketakutan. Orang ini adalah Al Gojo yang habis-habisan. Semua sembilan ratus putra surga yang bangga, dia membunuh mereka semua sendirian. Beberapa ribu tahun ini, pertempuran seratus putra telah diselenggarakan entah berapa kali. Hal seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan jika ras darah sangat suka berperang, mereka juga diintimidasi oleh Ye Yuan. Hahaha, terlalu lemah. Sekelompok sampah, Anda bahkan tidak dapat memblokir salah satu tombak kakek King Anda. Benar saja, kakek King adalah yang pertama keluar. Huham, ayahmu berkata untuk mengambil tempat pertama, itu berarti saya mengambil tempat pertama. Eh, brengsek, kamu benar-benar keluar lebih awal dariku. Tapi itu tidak ada gunanya. Kakekmu King menantang 10 setengah langkah Kaisar Rilem dengan satu tombak, bertarung sampai tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Bagaimana itu? Mengesankan atau tidak? Tiba-tiba, sosok Yang King muncul di atas tribun. Saat dia keluar, dia membuat keributan yang tidak perlu dan sangat arogan. Bab 2877 Bagaimana mungkin ada orang yang mengesankan di dunia? Yang King membuat keributan yang tidak perlu, tetapi segera, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu sepi. Tempat berburu pertempuran memiliki beberapa ratus ribu orang yang menyaksikan pertarungan. Mengapa begitu sepi? Melihat Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman, Yang King hanya merasa agak gelisah dan berkata, apa yang kau lakukan? Melakukan. Yang King sudah memahami Ye Yuan sejak lama. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana orang ini biasanya diam, tampak terlalu dalam untuk dipahami. Tapi, ketika dia menyebabkan masalah, 10 Yang King juga tidak bisa mengejar. Sejak orang ini mendarat di Heaven One Kontinen, berapa banyak peristiwa besar yang mengguncang bumi yang telah dia lakukan. Keparat, melihat penampilannya, sepertinya masalah hari ini tidak kecil lagi. Tidak ada, hanya saja, aku membunuh semua jenius di lorongku. Uh, orang-orang ini terlalu lemah. Tidak ada tendangan membunuh sama sekali, kata Ye Yuan dengan sedikit ketidakpuasan. Semua orang terdiam. Tidak ada tendangan dan Anda masih membunuh begitu banyak. Anda hanya iblis. Ras darah saya haus darah, tetapi sama sekali tidak tahan dibandingkan dengan Anda. Itu juga hanya ada waktu 3 hari. Jika Ye Yuan diberikan beberapa hari lagi, semua orang tidak akan ragu sedikitpun bahwa orang ini dapat membunuh semua orang di lorong nomor 1. A. Apa yang kamu katakan? K. Membunuh semua, lelucon macam apa ini? Mata Yang King menjadi piring lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat tetapi tidak tahu seberapa kuat Ye Yuan saat ini. Hasil ini benar-benar terlalu mengejutkan. Membunuh semua orang di lorong, apa artinya ini? Ini menandakan tak terkalahkan asli di peringkat yang sama. Saint Sovereign Heaven, tidak peduli seberapa mengesankan Anda, Anda tidak dapat mengirim ancaman apapun kepada Ye Yuan lagi. memikirkan pencapaian pertempurannya sendiri, dia benar-benar pamer di depannya. Uh, bukankah ini dia yang menamparkan wajahnya sendiri? Tapi segera, dia mengerti mengapa Ye Yuan melakukannya. Benar-benar memuaskan. Jika berita ini sampai ke kota Raksasaki Selatan, surga yang baru saja tenang akan meledak lagi, kan? Yang King mengacungkan jempol pada Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi aneh, kamu luar biasa. Hahaha, akhirnya aku mendapat tempat. Beberapa dari kalian yang bodoh pada akhirnya bukanlah tandinganku. Tiba-tiba, sesosok mendarat di alun-alun dan tertawa terbahak-bahak. Zuo R mengalahkan banyak musuh yang tangguh, mendapatkan tempat Saints of Rainhaven. Dia sangat bersemangat. Tetapi segera, dia juga menemukan sesuatu yang salah. Di mana sorakan itu, suara-suara seruan. Mengapa begitu sepi? Tiba-tiba, dia melihat ke arah lorong nomor satu dan tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Itu bukan Blue the Trouet. Bukan Die Ming. Bukan Chou Yang juga. Itu hanya surga Saints of Rainhaven atas. Apa-apaan? Lorong nomor satu tempat pembangkit tenaga listrik berkumpul. Mengapa Saints of Rainhaven atas yang mendapatkan tempat itu? Anak itu, kenapa kamu yang keluar dari lorong nomor satu? Apakah mereka membunuh satu sama lain dan membiarkanmu menjadi murah? Zuo R menatap Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina. Beberapa ratus ribu orang yang hadir memiliki ekspresi yang sangat aneh. Turun murah. Membunuh satu sama lain. Huhu, apakah mereka memiliki kesempatan ini? Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan berkata kepada Yang King, mengapa ada begitu banyak orang bodoh ini? Dua jadi saya. Tahun. Yang King tersenyum dan berkata, ada orang idiot setiap tahun. Tahun ini sangat banyak. Ye Yuan menganggup dan berkata, masuk akal, masuk akal. Ekspresi Zuo R berubah dingin dan dia berkata, Wah, aku ingat kamu, menolak wajah ketika diberikan. Semua orang di tribun hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ini adalah dewa pembunuh yang hebat. Tidak diingat olehnya sudah berterima kasih kepada semua orang. Anda sebenarnya masih ingin mengingatnya. Segera, semua lorong membuat orang keluar dari sana. Dua puluh tempat ditempati dengan sangat cepat. Sumuh dan blutsuat turun dari langit, mendarat di alun-alun. Hanya saja ekspresi mereka berdua sangat jelek. Keturunan sumuh juga dipukuli oleh Yang King. Namun, dia sedikit lebih baik dari blutsuat. Yang King tidak memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang. Menghadapi maniak pembunuh semacam ini, siapapun akan tertekan sampai mereka muntah darah. Blutsuat melihat ke arah Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan senyum dingin, Wah, kamu sangat baik. Kursi ini telah mengingatmu. Saat kata-kata ini keluar, delapan belas pemenang yang hadir semuanya memiliki wajah bingung. Bagaimana bocah ini menyinggung pedang darah kaisar besar? Namun, Zuo-R tertawa dingin, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini pasti sudah mati, untuk benar-benar menyinggung pedang darah kaisar besar. Kecuali Anda benar-benar menjadi Saint Sovereign Hundred Sons, Anda pasti akan mati. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Apakah kamu bodoh? Apakah saya, Blutazure, masih membutuhkan persetujuan Anda saat membunuh orang? Apakah wajahmu sangat berharga? Pupil Blutazure mengerut, sepasang mata menatap Ye Yuan, sudah hampir tidak mampu menekan dorongannya untuk membunuh orang. Ratusan ribu orang yang hadir, serta seratus kandidat putra, tercengang. Kamu juga terlalu sombong, kan? Itu, itu adalah kaisar yang hebat. Anda membantahnya begitu mudah, bukankah ini menabur permusuhan yang tidak dapat didamaikan? Ye Yuan secara alami tidak peduli. Orang ini sama sekali tidak berani melakukan apapun padanya. Adapun masa depan, dia juga tidak akan terus bertahan dalam perlombaan darah. Setelah saya pergi, siapa yang peduli dengan gelombang banjir? Menjadi sangat arogan, Ye Yuan secara alami melakukannya dengan sengaja. Kepribadian seorang maniak pembunuh secara alami membutuhkan sikap sombong yang tak tertandingi untuk dijadikan sebagai penghalang. Jangan menatapku dengan mata seperti ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu di masa depan. Mungkin Anda merasa itu sedikit lucu, tetapi menerobos ke Kaisar Sakra Surga bukanlah hal yang sulit bagi saya. Bahkan, mungkin saya tidak perlu melangkah ke Kaisar Sakra Heaven, dan saya akan dapat membunuh Anda di Emperor Fast Heaven Realm. Anda mungkin merasa bahwa hari ini sangat jauh dan Anda memiliki cukup waktu untuk membunuh saya. Tapi Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Dengan kekuatanku, mendapatkan tempat pertama Saint Sovereign 100 Sons semudah membalikkan tanganku. Di masa depan, saya juga akan menjadi nomor satu True Sovereign 100 Sons. Kaisar Realm akan sama, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuhku. Ye Yuan melihat Bloodsword dan mengatakannya dengan santai. Tapi ancaman yang muncul terlalu jelas. Persetan denganku. Terlalu luar biasa. Surga yang berdaulat suci sebenarnya mengancam Surga Kaisar Sakra. Delapan belas ratus calon putra itu semua membuka mulut lebar-lebar. Dari mana orang ini muncul. Masing-masing dari mereka adalah calon. Mengapa Anda begitu luar biasa? Mengapa Anda begitu mengesankan? Hahaha, kamu pikir kamu siapa? 100 putra nomor satu. Mengapa kamu tidak naik ke surga? Zuo R memandang Ye Yuan dan mengejek dengan tawa keras. Ledakan. Ye Yuan melemparkan pukulan, Zuo R langsung menghilang tanpa bereaksi. Ratusan kandidat putra yang tersisa memiliki wajah tercengang. Sialan, kamu juga terlalu sombong, kan? Kita semua membunuh jalan keluar dari gerombolan, dan Anda membunuh karena iseng. Namun, orang ini benar-benar sangat kuat. Bagaimana mungkin surga Saint Soverein atas menjadi begitu kuat? Melihat Bloodsword lagi, dia sebenarnya bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah katapun. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Great Emperor Bloodsword sudah mengakui kata-kata Ye Yuan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Ye Yuan adalah. Tapi Ye Yuan bisa membunuhnya semudah membalikkan tangannya di masa depan. Terlalu luar biasa. Sebenarnya ada orang yang begitu mengesankan di dunia. Bang, 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 ketika semua orang masih sok, Ye Yuan bergerak lagi. Kami adalah kandidat seratus putra, kamu berani membunuh kami. Semuanya serang, bertarunglah dengannya. Segera, orang-orang ini dimusnahkan. Sepuluh kandidat asli baru saja ditinggalkan dengan Ye Yuan satu orang saat ini. Semua orang tercengang karena sok. Bab 2878 Kolam Darah 900 kandidat putra baru saja membunuh jalan keluar dari pengepungan yang berat dan saat ini bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas. Dalam sekejap, mereka pergi. Menakjubkan, benar-benar mengesankan, apakah orang ini gila? Apakah dia tidak tahu bahwa setelah seratus kandidat putra ini mendapatkan tempat, itu setara dengan dilindungi oleh Kuil Dewa Darah dan memiliki token emas pengecualian kematian. Ini akan meledak besar kali ini. Kuil Dewa Darah mungkin tidak akan mau membatalkan masalah ini. Cek-cek, hal semacam ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah pemilihan seratus putra. Semua orang tercengang oleh tindakan mengejutkan Ye Yuan. Kandidat ini sudah mendapat tempat, itu setara dengan menjadi murid Kuil Dewa Darah. Tapi Ye Yuan benar-benar membunuh mereka semua. Lalu, bisakah Blutsuat tidak menghentikan Ye Yuan? Tentu saja dia bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Blutsuat tersenyum dingin dan berkata, Wah, kamu benar-benar sombong sampai ke Cakrawala. Tapi kali ini, kursi ini ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan. Anda. Ye Yuan memutar matanya ke arah pedang darah dan berkata dengan nada menghina, Singkirkan trik kecilmu. Anda tidak dapat memahami dunia yang kuat. Jika sampah ini pergi ke Kuil Dewa Darah, mereka hanya akan membodohi diri mereka sendiri. Sudah cukup bagi Giant Net City untuk memilikiku sendiri. Katanya bagus. Sesosok muncul di udara, auranya sebenarnya sedikit lebih kuat daripada Blutsuat dua orang. Tapi ekspresi Blutsuat berubah drastis. Dia berpikir bahwa Lord Blutenvoy akan menghukum Ye Yuan dengan keras. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar mengatakan, berkata baik. Utusan darah memandang Ye Yuan, matanya tidak berusaha menyembunyikan kekaguman sedikitpun saat dia berkata, Nak, kursi ini sangat menyukaimu. Dengan satu kalimat, itu mengejutkan semua orang lagi. Blutenvoy memandang Blutsuat dan berkata dengan dingin, Blutsuat, kamu sangat mengecewakan utusan ini. Peningkatan dalam ranah kultivasi telah membuat Anda kehilangan hati asli Anda. Saat itu, kamu juga berasal dari seratus putra. Pada saat itu, Anda sangat tegas dalam melakukan pembunuhan dan juga sangat memukau. Tapi ujung tajam pada Anda telah digiling rata. Apakah Anda lupa niat asli ras darah kami untuk memilih seratus putra? Tatapannya menyapu wajah Yang King dan yang lainnya, dan dia berkata dengan suara serius, Ras darahku tidak takut mati. Yang kami takutkan adalah kamu tidak cukup kuat. Hanya yang kuat yang memiliki hak untuk bertahan hidup. Orang lemah hanya bisa dihilangkan. Bakat Blutazure adalah yang terkuat yang pernah dilihat kursi ini. Apakah menurut Anda kursi ini akan menghukum Blutazure untuk sekelompok sampah yang tidak berguna? Konyol. Apa yang dia katakan benar? Sudah cukup bagi Giant Night City untuk memilikinya sendirian. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak orang menundukkan kepala karena malu. Wajah tua Blutazure merasa lebih malu. Di mana tamparan wajah yang disepakati? Kenapa dia ditampar? Tapi Yang King tertawa liar di dalam hatinya ketika dia mendengarnya. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apakah tidak apa-apa bagimu untuk mendukung pria seperti itu? Ketika Anda semua menemukan bahwa orang yang Anda semua dukung sebenarnya adalah manusia, apakah Anda akan mengamuk saat itu atau tidak? Bahkan memikirkannya terasa sedikit mengasikkan. Yang King saat ini sangat menantikan kedatangan hari itu. Ye Yuan orang ini terlalu mampu menyebabkan masalah. Baiklah, karena pemilihan sudah selesai, kalian bersebelas menuju ke Heaven Absolute Blood Emperor City dengan kursi ini. Sesampainya di Heaven Absolute Blood Emperor City, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia juga kagum dengannya. Kota ini benar-benar terlalu besar dan terlalu megah. Dia bisa merasakan bahwa tembok kota terbuat dari harta karun berkualitas sangat tinggi, mengeluarkan gelombang aura yang sangat menakutkan. Meskipun Ye Yuan tidak bisa merasakan formasi susunan di kota, dia merasa bahwa kota ini benar-benar memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Kota Raksasaki Selatan sama sekali tidak layak disebut di depan Kota Kaisar Darah Absolute Surga. Kota Kaisar Darah Absolute Surga ini mungkin dibangun oleh ras darah yang menuangkan kekuatan mereka. Bahkan jika alam hegemon datang, sepertinya sangat sulit untuk menaklukkan kota ini juga. Lord Allai, Kota Heaven Absolute Blood Emperor City tampaknya sedikit berbeda. Ye Yuan pura-pura penasaran. Ratusan kandidat putra ini juga seperti orang desa yang memasuki kota untuk pertama kalinya. Mereka secara alami sangat terkejut dengan kemegahan Kota Kaisar Darah Surgawi juga. Fair. Oleh karena itu, saat Ye Yuan bertanya, mereka semua segera memasang telinga untuk mendengarkan. Allai berkata dengan dingin, kamu hanya tahu bahwa bahkan jika alam hegemon datang ke kota ini, mereka harus mati dengan penyesalan juga. Tidak perlu bertanya tentang sisanya. Ini adalah rahasia ras darah kita. Ketika ranah kultivasi Anda secara normal, Anda secara alami akan tahu. Ketika Ye Yuan mendengar, hatinya menjadi sedikit dingin. Memang seperti yang diharapkan. Namun, ini juga berita yang cukup bagus. Jika suatu hari, beberapa hegemon rilem menjadi gila dan berlari untuk menyerang Heaven Absolute Blood Emperor City, maka mereka akan benar-benar menderita bencana dahsyat. Meskipun ras darah tidak memahami formasi Dao, pasti ada beberapa cara tersembunyi juga. Hanya saja ras darahnya terlalu misterius. Banyak hal yang tidak diketahui oleh orang luar. Baiklah, setelah memasuki kota, jangan lari-lari. Beberapa tempat tidak di mana kalian bisa pergi. Saya akan memerintahkan seseorang untuk menjelaskan ini kepada Anda. Anda semua adalah pembangkit tenaga listrik yang membunuh puluhan ribu orang dan semuanya merupakan kandidat unggulan untuk Saint Sovereign Hundred Sons juga. Sebagai hadiah, kalian semua bisa memasuki Heaven Absolute Blood Pool dan berkultivasi selama 10 hari. Adapun seberapa banyak peningkatan yang dapat Anda lakukan, itu akan tergantung pada potensi Anda. Utusan darah All Lie berkata, Perlombaan darah memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang alkimia Dao. Tetapi mereka juga memiliki metode kultivasi mereka sendiri. Kolam darah adalah salah satunya. Perlombaan darah mempelajari darah dengan sangat mendalam. Melahap darah hanyalah metode yang paling primitif. Ras darah memiliki profesi yang disebut master pengobatan darah. Seperti alkemis surgawi, mereka akan menggunakan beberapa teknik rahasia untuk bercampur dengan darah, membiarkan darah melepaskan kekuatan yang sangat ajaib untuk diserap oleh klan. Perlombaan darah akan membuat genangan darah dan menuangkan darah yang telah diformulasikan ini, yang akan menjadi genangan darah. Namun, metode semacam ini sangat berdarah. Pembangunan kolam darah membutuhkan jumlah darah yang sangat mengerikan. Mereka menduduki dua benua, semua ras diperbudak oleh mereka. Oleh karena itu, ras darah membantai membangun pembangkit tenaga listrik untuk membangun satu kolam darah demi satu. Dosa-dosa yang telah mereka lakukan terlalu banyak untuk dicatat. Ada genangan darah di Giant Net City juga. Tapi, dibandingkan dengan Heaven Absolute Blood Emperor City, itu secara alami tidak bisa disebutkan dengan napas yang sama. Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa kumpulan darah terbaik keras darah ada di Kuil Dewa Darah. Hadiah terakhir dari Saint Sovereign Hundred Sons adalah memasuki kolam darah Kuil Dewa Darah. Ini benar-benar hadiah besar bagi para Bloodkins. Ketika seratus putra Saint Sovereign ini masuk, itu bahkan akan membiarkan mereka mengalami transformasi untuk membentuk kembali diri mereka sendiri secara menyeluruh. Menyaksikan Ye Yuan dan yang lainnya memasuki genangan darah, sudut mulut oleh sedikit melengkung. Dengan karakter bocah ini, dia mungkin akan menyebabkan gelombang besar lagi setelah memasuki kolam darah, kan? Namun, semakin banyak masalah yang dia timbulkan, semakin baik. Kalau tidak, bagaimana itu menunjukkan kehebatan kursi ini? Utusan darah memantau dunia. Tapi dia, utusan darah ini, hanya memantau benua surga satu yang sangat kecil. Utusan darah benua Tundercree dan benua angin abadi adalah orang-orang yang benar-benar berkuasa. Saint Sovereign Hundred Sun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Heaven One Continent. Itu karena orang-orang yang dibawa oleh setiap saat pada dasarnya adalah semua karakter umpan meriam. Lasting Wind Continent dan Tundercree Continent masing-masing memiliki 99 kota tingkat kaisar darah. Ada tiga utusan darah yang hebat. Dari tujuh utusan besar, dia bergaul paling buruk. Tapi kali ini, Ye Yuan membuat matanya berbinar. Bocah ini bukanlah sosok yang terkenal, tetapi dia membuat dunia kagum dengan satu prestasi brilian. Selanjutnya, dia juga sangat optimis dengan kekuatan Yang King. Dua Blue Tazures, ini adalah modalnya untuk memenangkan kembali muka. Kali ini, akhirnya giliran ayahmu yang membalikkan keadaan, kan? Bab 2879 bunuh mereka semua. Lasting Wind dan Tundercree dua benua keduanya memiliki 99 kota tingkat kaisar darah. Sepuluh orang setiap kota, akan ada 2.100 calon putra. Tapi hanya ada 99 posisi dalam darah. Kolam 2.000 orang yang berbagi 99 posisi ini tentu saja tidak cukup. Karena itu, mereka hanya bisa merebut. 99 posisi ini secara alami semua memiliki orang yang menempatinya. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi konsentrasi obat darahnya. Calon 100 putra, setiap orang memiliki 10 hari kesempatan kultivasi. Tapi sebenarnya, sebagian besar tidak bisa mendapatkan 10 hari. Ingin berkultivasi di kolam darah, mereka harus menantang salah satu dari mereka. Pemenang hanya memiliki satu hari waktu kultivasi. Yang kalah, selamat tinggal. Pecundang tidak diizinkan untuk menantang sedetik pun. Waktu. Suatu hari nanti, nomor itu akan menerima tantangan orang lain lagi. Ye Yuan menyerahkan kartu kayunya kepada manajer, dan kebetulan dilihat oleh 100 calon putra di sampingnya, segera menarik serangkaian ejekan. Cih, Giant Net City, sekelompok umpan meriam juga berani datang ke kolam darah untuk berkultivasi. Hei, Nak, apakah kamu tidak tahu bahwa sampah dari Heaven One Continent tidak diizinkan memasuki kolam darah? Petik 2. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera. Saat kata-kata ini keluar, sekelompok tatapan geli segera dilemparkan dari sekeliling. Ye Yuan terkejut ketika dia mendengar itu. Sepertinya hanya ada dia yang memasuki kolam darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah Heaven One Continent gagal? Masalah ini adalah Ye Yuan yang bodoh dan kurang informasi. Orang-orang kota lain semua tahu tentang ini. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak berkomunikasi dengan orang-orang itu sepanjang perjalanan. Secara alami tidak ada orang yang memberi tahunya tentang ini. Bukan karena Ye Yuan berpura-pura sombong dan dingin, tetapi masalah dia membantai sebuah lorong sudah menyebar. Orang-orang itu semua takut padanya seperti harimau. Pada kenyataannya, seratus calon putra dari surga satu benua tidak akan pernah masuk ke dalam kolam darah. Ini karena itu hanya meminta masalah. Dalam perjalanan waktu, tidak ada yang pergi lagi. Surga satu benua jarang memiliki seseorang yang bisa masuk ke dalam jajaran seratus putra. Bahkan jika seseorang sesekali masuk, mereka juga akan berada di peringkat bawah. Pada awalnya, mereka secara alami ingin memasuki kolam darah untuk berkultivasi juga. Namun, mereka dipukuli setiap kali sampai mereka harus mencari gigi mereka di tanah atau bahkan sampai mati. Secara alami tidak ada orang yang berani datang lagi. Oleh karena itu, kolam darah memiliki aturan tidak tertulis, mereka yang berasal dari surga satu benua tidak diizinkan masuk. Tentu saja, ini adalah kesepakatan di antara seratus putra. Para pejabat secara alami masih mengakui identitas mereka. Hanya saja mereka memandang rendah surga satu benua. Mengapa ada situasi seperti itu? Sebenarnya, Bloodkins Heaven One Kontinen pada dasarnya adalah semua imigran. Imigran paling awal adalah kelompok terlemah dalam ras darah. Orang-orang ini hanyalah umpan meriam, yang secara khusus digunakan untuk mengantarkan kematian. Perlombaan darah menggunakan orang-orang ini untuk mengurangi kota-kota di bawah penghalang surga absolut. Bagaimanapun, jika orang-orang ini mati, tidak akan ada sakit hati juga. Tapi tanpa ragu, kulit darah benua surga satu adalah yang terlemah dalam ras darah. Tentu saja, Heaven One Kontinen juga memiliki elit sejati. Seratus ribu tentara kuat yang dihancurkan oleh kota raksasaki selatan serta tentara yang menyelinap menyerang kota pemandangan utara saat itu adalah elit. Namun, kedua pasukan ini benar-benar menyerah di tangan Yeyuan. SUC. Justru karena inilah Wang Zuo dari ras darah akan sangat marah, bersikeras untuk membunuh Yeyuan. Meskipun Yeyuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mengerti dengan sangat cepat. Olai sengaja tidak mengatakan apa-apa. Itu untuk membiarkan dia datang dan membuat masalah. Orang itu tahu bahwa dia kuat, jadi Olai secara khusus membiarkan dia datang dan menamparkan wajah. Heh, orang ini benar-benar jahat. Apakah dia tidak takut dia menyerah di sini? Namun, tamparan wajah itu kemudian. Setelah saya mendorong Anda ke langit dan kemudian memberitahu Anda bahwa saya manusia, apakah Anda akan muntah darah di tempat atau tidak? Saya benar-benar tidak tahu ini. Kakak, bisakah kamu mengajariku atau tidak? Yeyuan berkata sambil tersenyum. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata sambil mencibir, kakak. Apakah kamu juga layak, cepat dan keluar? Jika tidak, Anda akan mendapatkannya. Yeyuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, saya calon seratus anak. Dengan tanda identitas, saya secara alami memiliki hak untuk menantang orang-orang di kolam darah. Kamu tidak berhak menyuruhku pergi. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata sambil terkekeh, hoa. Kandidat hundred sans, gelar yang menakutkan. Hahaha. Dia mengatakan bahwa dia adalah kandidat untuk seratus putra. Apakah kalian semua takut atau tidak? Segera ada orang-orang yang mulai membuat keributan di sekitar. Takut. Ketakutan setengah mati. Kami, orang-orang ini, semuanya bukan kandidat seratus putra. Petik 2. Apakah surga satu benua tempat itu penuh dengan pembangkit tenaga listrik? Apakah mereka semua sangat tangguh? Aku ingin tahu apakah pembangkit tenaga listrik di kolam darah itu cocok untuk ahli benua surga satu atau tidak. Orang-orang ini benar-benar memandang rendah surga satu benua, kata-kata mereka sangat jahat. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata dengan jijik, wah, kamu mungkin tidak tahu, mereka yang bisa memasuki kolam darah untuk berkultivasi, semua memiliki harapan untuk menjadi Saint Sovereign 100 Sons pada akhirnya. Dan kalian semua yang datang dari surga satu benua semuanya adalah Umpan Meriam. Apakah Anda mengerti apa yang disebut Umpan Meriam? Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Cepat dan tersesat, setelah Anda memilih untuk menantang pembangkit tenaga listrik di kolam darah, Anda akan mati dengan sangat mengerikan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Begitukah? Aku sangat takut, Tuan ini, saya ingin tahu apakah ketika giliran saya untuk menantang, dapatkah saya membuat semua orang di kumpulan darah tersesat? Di sampingnya, manajer setengah langkah Kaisar Rilem itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Semua tersesat. Apa artinya ini? Uh, maksudku, menantang mereka semua. Jika aku membunuh mereka semua, aku seharusnya bisa menikmati kolam darah sendirian, kan? Ye Yuan melihat bahwa manajer itu bingung dan bertanya. Manajer itu tercengang lagi, pikirannya agak tidak dapat membungkus dirinya sendiri di sekitar itu. Membunuh mereka semua. Bodoh ini? Dari mana orang ini muncul? Hahuhu, anak kecil, apakah kamu tahu siapa yang berkultivasi di kolam darah? Manajer tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, siapa mereka tidak ada hubungannya denganku. Karena mereka akan segera menjadi orang mati. Ketika pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti keram mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Luar biasa, Heaven One Continent benar-benar menghasilkan karakter yang tangguh. Kemudian Anda ingat dengan baik, aku dipanggil darah biru. Ketika Anda menantang, ingatlah untuk memanggil saya. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika kamu ingin mengadili kematian, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Slot untuk menantang hanya memiliki 99 orang setiap hari. Ye Yuan baru saja menyerahkan token identitasnya. Dia secara alami harus menunggu dalam antrean. Waktunya untuk menantang adalah dua hari kemudian. Kata-kata Ye Yuan langsung menyebabkan kegemparan di seluruh kolam darah. Mereka telah melihat sebelum orang bodoh, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang begitu tolol. Tempat apa ini? Kota Kaisar Darah Absolut Surga. Bahkan jika Anda seorang naga, Anda harus melingkar juga. Apakah Anda tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di sini? Anda membual tanpa malu-malu dan benar-benar ingin membunuh semua orang di kolam darah. Kamu gila, mengapa seorang idiot datang dari surga satu benua? Selain menghasilkan orang bodoh, apalagi yang bisa dihasilkan tempat terkutuk itu? Huhu, 10 benih tahun ini, ada tujuh yang berkultivasi di kolam darah. Anak ini sudah gila karena ingin membunuh mereka semua. Cek-cek, sangat menantikannya. Dua hari, dua hari kemudian, kita secara alami akan tahu. Petik 2. Semua orang menggunakan tatapan simpatik untuk melihat Ye Yuan. Mereka sudah menentukan bahwa Ye Yuan bodoh. Jika dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Manajer memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu membunuh semua orang. Kamu hanya perlu mengalahkan semua orang, dan kumpulan darah ini secara alami akan menjadi milikmu sendiri. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa gunanya mengalahkan? Itu secara alami langsung membunuh. Petik 2. Bab 2880 Bukankah kalian semua menyerang bersama? Keesokan harinya, giliran blublut yang menantang. Dia langsung menantang pembangkit tenaga listrik nomor 7 kolam darah. Tindakan ini juga menyebabkan kegemparan di kolam darah. Sebelum ini, blublut tidak terkalahkan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Kumpulan darah nomor 1 adalah salah satu dari 10 kandidat unggulan yang hebat. Untuk berani menantang posisi ini, kekuatan blublut secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa blublut benar-benar menang. Menang dengan indah. Semua orang juga bisa melihat bahwa darah biru ini sebenarnya masih menyimpan kekuatan sebagai cadangan. Orang ini benar-benar kuda hitam besar. Dalam pertempuran 100 putra kali ini, blublut sangat mungkin untuk masuk 10 besar. Tiba-tiba, blublut menjadi pria terbaik di Heaven Absolute Blut Emperor City. Sebelum memasuki kolam darah, blublut secara khusus datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan sombong, pembangkit tenaga listrik dari surga satu benua, saya menyambut Anda untuk menantang saya besok. Ingat, aku berada di kolam darah nomor 7. Ye Yuan selalu berada di arena bela diri. Dia juga telah melihat pertempuran ini. Kekuatan blublut memang sangat kuat. Mencapai Heaven Absolute Blut Emperor City, kekuatan para kontestan ini lebih dari satu level lebih kuat daripada yang ada di Giant Net City. Ye Yuan juga tahu bahwa ratusan kandidat putra ini berkeliaran di kolam darah, kekuatan mereka sebenarnya hampir sama. Mereka hampir telah mencapai batas yang bisa dicapai oleh Saint Sovereign Heaven. Dibandingkan dengan mereka yang berada di sekte pengobatan ekstrim di peringkat yang sama, ras darah secara signifikan lebih kuat. Namun, Ye Yuan jauh dari khawatir. Dengan garis keturunannya yang menembus, kekuatannya telah lama menembus batas Saint Sovereign Heaven. Ditambah dengan efek kekuatan berkah, dia hampir tak terkalahkan dalam pertempuran. Bahkan jika Ye Yuan saat ini berhadapan dengan surga penguasa sejati di tengah, dia juga bisa menebasnya. Perlombaan darah Saint Sovereign Heavens ini semuanya memiliki kekuatan untuk melompati dunia besar dan bertarung. Tapi, jika mereka berhadapan dengan True Sovereign Heaven di tengah, itu pasti kematian. Tidak semua orang sama mengerikannya dengan Ye Yuan. Kamu belum layak menghadapi provokasi Blue Blood, Ye Yuan mengangkat hidungnya ke arahnya. Huhu, kamu bisa melanjutkan dan postur sekarang. Saya harap Anda tidak akan takut ketika saatnya untuk menantang besok. Blue Blood berkata sambil mencibir. Ye Yuan saat ini sudah lama menjadi bahan tertawaan di kolam darah. Dia ingin menantang semua orang di kolam darah. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras darah. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan 100 jenius peringkat yang sama di Saint Sovereign Heaven. Selanjutnya, 100 orang jenius ini adalah yang terkuat di Saint Sovereign Heaven ras darah. Pada hari berikutnya, tantangan di kolam darah berlanjut tanpa jeda. Banyak kuda hitam menjadi terkenal satu demi satu. Tapi tidak ada yang sehebat Blue Blood. Akhirnya, itu adalah hari ketiga. Giliran Ye Yuan untuk menantang. Banyak orang berkumpul, melemparkan ejekan padanya lagi. Hei, ahli surga satu benua, giliranmu untuk menantang. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin menantang semua jenius di kolam darah. Kamu tidak boleh takut saat ini. Petik 2. Keberuntunganmu cukup bagus. Blue Death sudah maksimal 10 hari dan sudah keluar dari Blood Pool. Kalau tidak, Anda masih bisa menantangnya. Petik 2. Pergi ke sana dan lakukan, jangan takut. Tembakan besar, cepat dan jatuhkan mereka semua. Aku ingin membawakan sepatumu untukmu. Ye Yuan belum naik ke atas panggung, dan serangkaian tawa sudah datang dari mana-mana. Para jenius yang hadir semuanya sangat bangga, jadi mereka tidak pernah meremehkan untuk membawa seseorang ketugas itu. Mereka selalu memiliki hati yang mendambakan nomor 1 tetapi tidak akan pernah mengatakan bahwa saya akan menyapu kalian semua. Tidak ada yang berani mengatakannya. Blue Death adalah orang terkuat yang diakui publik pada periode ini. Jika Ye Yuan hanya menantangnya, itu tidak akan membuat orang mengejeknya seperti itu. Tapi, untuk menantang semua orang, itu terlalu bodoh. Oleh karena itu, Ye Yuan menjadi badut yang luar biasa di mata mereka. Manager memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Pakar dari Heaven One Kontinen, apakah kamu masih bersikeras untuk menantang semua orang? Ye Yuan menganggup dan berkata, itu benar. Panggil mereka dan akhiri pertarungan dengan cepat. Saya masih harus berkultivasi. Petik 2. Manager itu tercengang. Jelas, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berani menerimanya. Dia hanya melontarkan satu atau dua kata cemohan sebelumnya. Mungkinkah orang ini benar-benar lelah hidup? Di ruang tersembunyi tertentu, beberapa tembakan besar saat ini memperhatikan situasi di kolam darah. Olai, dia kartu trufmu kali ini. Tidak peduli bagaimana penampilanku, dia juga terlihat bodoh. Huhu, mungkinkah anak ini berpikir bahwa tempat ini adalah surga satu benua? Dia baru saja membunuh beberapa orang bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di peringkat yang sama? Bahkan jika dia benar-benar tak terkalahkan di peringkat yang sama, tidak ada yang berani menjadi begitu sombong, kan? Petik 2 Tujuh utusan darah besar hadir secara mengejutkan. Enam orang lainnya mengejek Olai. Mereka sudah mendengar tentang penampilan Yeyuan di Heaven One Kontinen. Hanya saja dalam pandangan mereka, apa yang membunuh sekelompok sampah yang layak dibanggakan. Mereka terlalu jelas tentang kekuatan Saint Sovereign Hundred Sons. Karena setiap periode Saint Sovereign Hundred Sons dipimpin oleh mereka. Dan di antara mereka, ada beberapa orang yang juga merupakan mantan Saint Sovereign Hundred Sons. Mengapa ras darah begitu mementingkan pertempuran seratus putra? Itu karena kemungkinan pembangkit tenaga listrik lahir di antara seratus putra sangat tinggi. The Saint Sovereign Hundred Sons dari beberapa ribu tahun yang lalu saat ini sudah lama menjadi karakter jagoan yang bisa mengambil alis sebagai kepala di garis depan. Bahkan ada beberapa yang sudah menerobos ke alam hegemon. Pertempuran seratus putra setiap periode dilakukan setiap sepuluh tahun. Itu bisa dikatakan sebagai tempat lahirnya pembangkit tenaga cadangan ras darah. Dan mereka semua, utusan darah ini, kuil dewa darah juga akan memberikan hadiah tertentu kepada pembangkit tenaga listrik yang mereka bawa. Hanya saja Olai belum pernah mendapatkan hadiah ini sebelumnya. Menghadapi ejekan enam utusan darah lainnya, Olai tidak peduli dan hanya berkata sambil tersenyum, anak muda tidak bisa dianggap serius ketika memamerkan keberanian sesaat. Kita semua hanya perlu menonton pertunjukan dengan benar. Seorang utusan darah berkata dengan senyum dingin, Cih, Olai, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Akhirnya berhasil mendapatkan kartu dan Anda ingin menyapu wajah kami, kan? Hanya saja jika kita menjulurkan wajah kita, apakah kamu berani memukul? Siapa yang harus dikirim ke kolam darah? Berapa banyak kekuatan yang harus dikeluarkan? Mereka semua memiliki skor di hati mereka. Pertempuran kolam darah sebenarnya adalah Pratinjau pertempuran seratus putra. Dan Olai belum pernah menang sebelumnya. Jadi tujuannya tidak sulit ditebak. Di arena bela diri, 99 seniman bela diri jenius menatap Yeyuan. Seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Orang ini benar-benar orang gila. Min Wen, pergi dan rawat dia. Dia murni membuang-buang waktu kita. orang yang berbicara justru jenius dari kumpulan darah nomor 1, Blue Drain. Setelah Blue Drain pergi, dia pindah dari posisi 2 ke posisi 1. Sekarang, dia adalah yang terkuat di antara 99 orang ini. Adapun Min Wen, dia hanyalah antek Blue Drain. Blue Drain benar-benar memandang rendah Yeyuan dan tidak bisa diganggu untuk mengambil tindakan untuk menghadapinya. Itu buang-buang waktu. Ketika Min Wen mendengar perintah itu, dia langsung bergegas ke Yeyuan. Tunggu sebentar. Yeyuan berkata dengan suara dingin. Blue Drain tersenyum dingin dan berkata, takut. Maaf, sudah terlambat. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian yakin tidak akan menyerang bersama. Aku memberimu semua kesempatan. Sebentar lagi, kalian bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Semua orang saling bertukar pandang terlebih dahulu. Setelah itu, terdengar gelak tawa. Serang bersama. Hanya untuk berurusan dengan Saint Sovereign Heaven atas. Huhu, kamu harus tahu, lawan kita pada dasarnya adalah surga yang berdaulat sejati. Huhu, Pang, lewati aku dulu sebelum berpose. Minwen bergegas menuju Yeyuan sambil tertawa lebar. Bang. Tangan besar berwarna darah tiba-tiba muncul dari kehampaan. Sebuah telapak tangan menghantam, dan Minwen langsung berubah menjadi abu. Men, aku dianggap lolos, kan? Apakah anda semua yakin ingin datang satu per satu? Mata Yeyuan menyapu wajah semua orang, tatapannya penuh ejekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.